Intro Punya ide letupan apa? Catet dulu Pokoknya simpen dulu Nanti kalau pas saat-saat kita blank Kalau kita lepas lagi blank Buka aja bang ide itu Oke lanjutkan Iya saya punya buku ide Saya punya buku masalah Oke punya buku ide punya buku masalah ya Iya saya ngumpulin masalah Saya mengkoleksi masalah Masalahnya siapa? Masalah saya Masalah-masalah Anda Bagaimana ya Sekarang kita akan membahas tentang couplepreneur itu Bagaimana membagi perannya dengan Leminho itu tadi Iya Mbak Nia dimana Leminho nya dimana Leminho di bagian produksi Oke Saya di bagian marketing dan mengurus mitra Oh oke berarti partnernya Mbak? R&D juga saya Oke Masya Allah saya itu memang Oke Masya Allah Multi talenta tadi ya Banyak potensi ya Bisa semua Masya Allah Berarti memang sudah Itu sepakat Kesepakatan Ada kesepakatan itu gimana Mbak? Pembagian job desk itu Dari passion masing-masing Leminho kebetulan suka mesin-mesin Suka untuk pengembangan gitu Oke Mbak kalau kita kembali ke masa lalu Potensi itu apakah sudah terpetakan semenjak awal Bahwa Leminho berada di produksi dan Mbak Nia berada di bagian marketing Atau itu sambil jalan ngalir aja? Sambil jalan jujur Sambil jalan ya? Iya Eh Dari awal bisa dibilang ya mas Soalnya mengawalinya tuh kayak Kita mengawalinya gimana? Mengawalinya? Jualan pasmina keliling kantor-kantor Leminho yang naik motor Saya membonceng di belakangnya Iya kan? Leminho nunggu di parkiran Saya Kok Leminho? Saya masuk ke kantor-kantor Nawarin pasmina yang saya jual Itu gimana tuh? Dulunya belum produksi sendiri tuh Oke terus setelah itu? Jadi belanja barang bersama Kirim paket bersama gitu Kami tuh udah kayak Sepasang Yang gak bisa dilepaskan Jadi emang mas Orang tuh punya impian masing-masing ya Temenku punya impian Pengen punya suami yang Pulang kerja pakai seragam gitu Dia menyambut suaminya Aku beda Dan Alhamdulillah Allah mengabulkan Aku pengen punya suami yang selalu ada Bersamaku Aku tuh bucin banget Aku tuh gak bisa gitu Kalau pisah sebentar sama Leminho Sekarang aja aku udah kangen Udah oleng gitu ya Gitu Jadi aku tuh ingin selalu bersama Pernah si Leminho Dapet kerja ke luar pulau Aku bilang Waktu itu adalah Hal yang gak bisa Dibayar dengan Uang seberapapun Gajimu disana berapa? Gajimu itu gak bisa Bayar waktu yang terlewati Melihat anakmu tumbuh Melihat aku Kenyamanan kita bersama Gak bisa Berapa sih gajinya Ya kan? Seandainya waktu itu gajinya 1M Tak lepas dia ke luar pulau Oke Oke Tetap-tetap uang ya Kan kalau gajinya 1M Aku bisa pulak-balik Nyusulin Gitu Terus akhirnya Berangkat gak tapi Setelah dimotivasi Seperti itu Gak Gak Nia Gak Karena dia cinta banget sama aku Wow So sweet Mana tepuk tangannya Gitu mas Gitu Kalau saya lihat Konten-konten Instagramnya Kayaknya suaminya tertekan Kalau diajak Konten itu Itu kayaknya Terpaksa banget Dia tuh Kelihatan banget Tertekan gitu Di depannya Mbak Nia Iya Karena memang Dia itu 180 derajat Beda dengan aku Oke Sangat berbeda Tapi itulah Kuasa Allah Yang berbeda Saling melengkapi Masya Allah Masya Allah Luar biasa Mas Dudik tau gak Cerita lucu Waktu aku SD Saya mau ketawa dulu ya Oke silahkan Waktu aku masih SD Ini kan belum mengerti ya Jadi aku percaya mitos Aku percaya Kalau habis makan gorengan Terus kita ngelapin minyak gorengannya di kaki Itu akan mendapatkan Mertua yang baik Oke Aku mempraktekannya sambil percaya banget Iya kan Anak SD udah mikirin mertua Kenapa? Karena sinetron 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 tuh mertuanya jahat-jahat Terus Tapi aku lupa satu hal mas Lupa berdoa dapet suami yang ganteng Oke Mertua baik aku dapet beneran loh Masya Allah Kok gitu doang sih? Gimana sih kau jadi gak lucu? Bener-bener suaminya gak sesuai yang diharapkan? Awalnya gak terlalu tapi lama-lama tak liat kok ganteng juga gitu Ganteng karena cinta mas Bukan karena visualisasi tadi ya? Katanya tadi kan pinter visualisasi Enggak juga mas Maksudnya sesuai kriteria lah Oh sesuai kriteria ya Karena tadi saling melengkapi Dan yang paling penting adalah itu Allah memberi yang aku butuhkan Aku memang butuh sosok mas Nanda Dan dia adalah pemegang keputusan juga sih Kalau apa-apa aku selalu bertanya sama mas Nanda Oke Terus apakah couple prender itu selalu harmonis? Tidak berantem? Berantem Oh tetap ada ya? Tetap Caranya gimana? Caranya aku Aku tuh orangnya komunikasi banget ya Apa-apa aku omongin Kalau dia kan tipenya diem Diem aja Kalau aku ngomong Kadang-kadang dia ngkritik aku Mengkritik maksudnya Kamu harusnya gini dong Kamu harusnya gini dong Aku marah Aku gak enak rasanya hatiku Lama-lama aku mengkomunikasikan Yang bisa gak Cara ngomongnya jangan seperti itu Cara ngomongnya gini Apresiasi dulu Kelebihanku diapresiasi Misalkan Yang ini udah bagus Tapi kayaknya kalau diginiin lebih bagus deh Aku modelnya harus digituin Oke Nah aku nesu tuh Kalau cuma dikritik-kritik doang Kritik sambil cemberut Bisa gak Apresiasi dulu Jadi komunikasi itu penting Oke Ini buat teman-teman juga yang di luar sana Ini contoh menarik Apa yang Mbak Nia sampaikan Ya kalau misalnya ada sesuatu yang kita gak suka Sama orang yang disampaikan Sampaikan Betul Seperti Mbak Nia ngomong sama suaminya gitu ya Kalau misalnya Saya gak suka dengan cara Mengkritiknya seperti ini Menyampaikannya Pesannya Itu disampaikan Jangan sampai Nah gini Jangan sampai teman-teman yang di luar sana Kalau misalnya ada sesuatu yang Tidak kita sepakati ya Saya gak suka nih sama gaya yang suami saya Jangan melihat sosial media gitu Iya dong Ngomong sama yang bersangkutan Ngomong sama suami Betul Kayaknya ngomong sama suami Ngomong sama orang itu Kita kadang-kadang punya beban Kita lebih baik menulis sosial media Padahal itu salah gitu Aku bukan begitu Ya saya tahu Makanya Kebanyakan di luar sana Karena kan begitu tipenya Oh iya aku juga pernah rasanya pengen Pengen tak tubelis nih Gitu curhat Tapi no Itu tidak menyelesaikan masalah Betul Itu tidak menyelesaikan masalah Malah menambah masalah itu sendiri Iya Malu juga Iya gak sih Betul Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa Ini hadis atau apa ya Saya pernah dengar Pokoknya istri itu Kuburannya suami gitu Bener gak sih Belum pernah denger Ini hadis atau gak Saya gak tahu Artinya adalah Keburukan Kebaikan suami Itu istri yang paling tahu Udah simpen pendem aja Yes Jangan di obral Itu bukan barang obralan Itu bukan barang promosi Itu bukan iklan Itu bukan konten Yes Pendem sendiri Kalau gak ya sampaikan Kalaupun mau disampaikan Sampaikanlah kepada orang yang tepat Itu pun untuk minta solusi Bukan curhat Iya Gitu Mbak Nia Iya betul Setuju Terus kalau berantem itu gak bisa lama Karena bucin ya Iya bucin banget Tipenya emang Gak bisa nih Kayak 3 jam udah tak diemin Gak bisa Harus diselesaikan Jadi clear Oke oke Mbak Kalau misalnya ada orang yang gak nyaman tampil sosial media nih Mama di luar sana yang gak nyaman tampil sosial media Gak seperti Mbak Nia Saran Mbak Nia apa? Apakah memang harus Mereka memaksakan diri untuk tampil atau gimana? Gini Tujuannya untuk apa dulu? Untuk jualan dong Untuk jualan Kalau tidak mau tampil Kan juga ini masalah prinsip juga ya Ada yang mau menunjukkan wajah Ada yang enggak Atau Mau menunjukkan wajah Tapi masih gak pede Atau gimana Jadi diri sendiri Mas Dodi Oke Kembali ke jadi diri sendiri ya Ketika Kita gak harus tampil begini kok Bisa dengan Banyak tuh Konten-konten di Youtube Mereka bikin Youtube yang Nonton juga jutaan Tapi tanpa menampilkan wajah Kayak misalkan Beres-beres rumah Tapi wajahnya tuh gak pernah Kelihat Dari samping paling Dari belakang gitu Bisa Bisa ya Bisa asal mau Gimana caranya Asal mau catatannya ya Ya buat teman-teman di luar sana Yang memang misalnya Tidak nyaman Melakukan personal branding Dengan Dengan memunculkan Memunculkan sosok diri kita Maka bisa lakukan apa Yang disampaikan Mbak Nia gitu Banyak cara di luar sana Yang kadang-kadang kita Belum tahu aja caranya Tapi kita udah menyerah Bahwa kita merasa Itu gak bisa gitu Betul Oke Mbak Nia Pertanyaan terakhir Tentang personal branding Ada waktu khusus Berapa lama sehari Untuk bikin konten Atau gimana ritmenya Bikin konten ini Versinya Mbak Nia Versi aku Iya versi Mbak Nia Jadi ini loh Bisnisnya berapa yang dikelola Empat Empat Oke gimana cara Bikin konten masing-masing Apakah Mbak Nia semua Ide nya Kita ngomong dari Ide nya dulu Sementara Ya tim juga Ada masukan ide Tapi bisa dibilang Ya aku masih Masih fokus Mbak Nia Oke berapa lama sehari Untuk bikin konten Sedangkan dalam bisnis kan Banyak hal lain yang harus diurus Aku ambil waktu Biasanya pagi 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 untuk mencari ide Pagi untuk mencari ide Yes Kemudian Eksekusinya ya Di saat yang Longgar Tepat Gitu Misalkan ide tadi yang Salah mobil Itu juga udah ada sebelumnya Bukan otodidak saat itu Oh berarti bukan ide yang salah mobil tadi Bukan ide ditemukan pada saat lihat mobil ya Bukan Makanya dari awal aku bilang Aku udah ngincer kan Ada mobil yang BMW tadi Tapi udah pergi duluan Tersisa Lexus Gitu kan Jadi itu sebenernya udah Udah terangkai tersusun Jadi aku punya buku ide Ah Oke Ini teman-teman catat nih Garis bawah Pakai font 100 Warna merah Dilingkarin Kita harus punya yang namanya Bang ide Yes Dan saya punya sama itu Namanya bang ide Punya ide letupan apa Catat Punya ide letupan catat Pokoknya simpen dulu Nanti kalau pas saat-saat Kita blank Kalau kita lepas lagi blank Buka aja bang ide Iya Oke lanjutkan Iya saya punya buku ide Saya punya buku masalah Oke Punya buku ide Punya buku masalah ya Yes Saya ngumpulin masalah Saya mengkoleksi masalah Masalahnya siapa? Masalah saya Masalah-masalah Anda Oke dikoleksi Masalah saya Masalah bisnis Macem-macem Contoh ringannya ya Salah kirim paket Ke alamat mana Kenapa itu bisa salah? Tulis dulu tuh Tanggal berapa Salah kesalahan apa Semua itu ditulis? Yes Ada tuh bukunya warna biru Tebel batik Merak Kiki Ini salah beli Gia ini Harusnya 1 juta Dibeli 500 ribu Tulis gak? Ini kesalahan bukan? Bukan Itu berkah Oh itu berkah ya? Nah ya Buku Koleksi masalah Masalah itu memang ya Seketika tuh Mak berk Mak jegagi itu berat Tapi sebenarnya Ada berkah Ada hikmah Di balik masalah yang datang itu Kalau kita mau evaluasi Jadi masalah Ya aku dengan gagah berani Aku mengapresiasi diriku Aku hebat banget Mau menerima masalah-masalah itu Oke ada masalah apa? Oke aku catat Walaupun rasanya sakit gitu ya Duh masalah Sebelahnya bisa nulis solusi Kayak gitu loh mas Tak tulis Aku emang anaknya tulis sih mas Oke Ini keren banget ya Saya belum lakukan Tapi ini sudah menjadi inspirasi saya Masya Allah Untuk Men Gak apa-apa mas Gak apa-apa diakui aja Gak apa-apa Ya Gak apa-apa Ya Saya menemukan sebuah ide keren Yaitu Mengkoleksi masalah Kita punya buku Kesalahannya sudah ditulis Dan solusinya apa Supaya bisa menjadi buku pintar Ide keren dari orang yang keren Inspiratif Woman muslimah Oke Oke baik teman-teman semuanya Cukup dulu ngobrol-ngobrolnya Pendek aja Karena ini Minatamunya cukup narsis sekali Dan Give away teman-teman Buat teman-teman Yang mau mendapatkan produk Yang sangat luar biasa Produk lokal ya Mendukung ekonomi Rakyat lokal Bahasanya Yang penting kalian memahami Nih Produk lokal Tas Una Brand lokal yang luar biasa ya Jahitannya rapi Ini bisa teman-teman Dapatkan gratis Caranya gimana Komen Komentar yang Baik Yang unik Lucu Keren Nanti kita akan pilih Lima komentar terbaik Untuk mendapatkan tas ini Gratis Syaratnya Like, comment, subscribe Dan juga Share ya Dan juga follow instagram saya Etnia underscore N-Y-O-N-Y-O Oke Pemenangnya diumumkan Dua pekan setelah video ini Tayang Udah gitu aja Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh